Oke, jumpa lagi dengan saya, Chun Moy Prodata, yang akan membawakan video education Prodata part 5, yaitu incident management. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Service Desk Plus berfungsi sebagai single point of contact untuk semua komunikasi layanan customer kita. Service Desk Plus bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan teknis dari user. Pertanyaan dari user ditujukan ke Service Desk Plus team dengan menggunakan email, telepon, web Service Desk Plus langsung dan melalui chat. Service Desk Plus memungkinkan kolaborasi yang lebih cepat antara team helpdesk dalam hal menjawab semua pertanyaan dari user tersebut. Semakin cepat team helpdesk Service Desk Plus menjawab semua pertanyaan yang masuk tersebut, maka itu berarti semakin baik pelayanan service kita kepada customer kita. Sebab customer menginginkan seamless experience atau pengalaman yang menyenangkan ketika berinteraksi dengan company kita. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk mendapatkan banyak pelanggan adalah dengan adanya customer service team yang sudah memiliki Service Desk Plus IT Service Management. Bapak dan Ibu sekalian, menurut riset, customer potensial mundur dari suatu penjualan dikarenakan pengalaman interaksi yang buruk. Jadi, sangatlah penting untuk memiliki suatu sistem layanan pelanggan yang baik dan terintegrasi, yaitu dengan memiliki Service Desk Plus IT Service Management. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, solusi Service Desk Plus memiliki misi untuk membuat konsep ITIL menjadi simpel agar setiap company mendapatkan benefit dari konsep ini. Setelah diinstal, solusi Service Desk Plus akan langsung datang dengan Problem Change Incident Service Catalog CMDB yang sudah certified dengan ITIL version 4. Service Desk Plus sudah termasuk dengan workflow ITIL yang sudah ready to configure dan customer dapat langsung mengkonfigur solusi Service Desk Plus tanpa dibantu oleh ITIL konsultan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu incident management? Incident management adalah salah satu proses dari IT service management yang berfokus pada memperbaiki kinerja layanan IT sebuah organisasi dalam sewaktu secepat mungkin agar bisa kembali normal. Nah, proses ini mengelola gangguan layanan yang terjadi dalam IT agar tidak mengganggu jalannya bisnis. Nah, jadi incident management adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu incident yang dilaporkan user melalui Service Desk Plus. Nah, incident management memiliki komponen Service Level Management yang memelihara dan memperbaiki kualitas IT service, mengatur dan memperbaiki level agreement suatu service antara dua pihak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan dengan fitur incident management, maka proses yang dilakukan di Service Desk Plus adalah melakukan incident identification, pencatatan incident, incident categorization, incident prioritization, incident initial diagnosis, incident escalation, investigation, serta incident resolution yang akan dituangkan dalam informasi detail di bawah ini. Berapa lama SDP akan merespon suatu case dan berapa lama resolusi untuk case tersebut. Service Desk Plus akan memberikan informasi berapa lama rata-rata penanganan suatu insiden, ya Bapak dan Ibu sekalian, termasuk jumlah insiden yang masuk. Berapa lama downtime yang sudah terjadi dikarenakan suatu insiden, percentage downtime yang terjadi. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk satu insiden. Apakah eskalasi suatu insiden sudah terjadi? Berjalankah sesuai policy termasuk dengan post-incident review. Framework ITAL, incident management, sangat tepat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan sebuah tata laksana prosedur, karena sifatnya best practice dan memiliki library yang terinci untuk menjalankan step-by-step sesuai prosedur yang digunakan untuk menangani insiden case tersebut. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, benefit yang akan didapatkan oleh company setelah mengimplementasikan insiden management adalah, pertama, jika dikelola dengan baik, otomatis akan terjadi pengurangan jumlah insiden yang masuk ke company, sehingga dampaknya akan meningkatkan kualitas layanan IT secara keseluruhan. Semua insiden dapat ditangani berdasarkan pada service level agreement policy yang sudah disepakati sebelumnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan company productivity terutama untuk kegiatan bisnis utama company tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dengan insiden management, company dapat mengembangkan prosedur dan kebijakan yang akan digunakan oleh tim IT dalam meningkatkan kinerja layanan IT suatu perusahaan. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Service Desk Plus, incident management, di mana kita dapat mengkategorisasikan service level agreement suatu insiden berdasarkan tingkat severity-nya. Jadi kita bisa save berdasarkan low, normal, medium, high SLA, beserta resolution time per SLA tersebut. Oke, dan ini adalah tampilan Service Desk Plus, incident management, untuk meng-create beberapa level eskalasi suatu case. Eskalasi pertama biasanya di-handle untuk pencatatan, dan teknisien yang ditugaskan biasanya mengetahui hanya basic-basic-nya saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Eskalasi level 2 biasanya pekerjaannya hampir sama dengan level 1, tapi perbedaannya tingkat level pengetahuannya di sini lebih tinggi dari level pertama. Nah, untuk eskalasi tingkat ketiga dan keempat, biasanya adalah senior engineer yang dapat mengunjungi langsung ke lokasi user untuk menyelesaikan suatu case. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.